Oke, Halo Youtube! Selamat datang kembali bersama Sigit & Stan Nah, di video kali ini saya akan langsung mencoba menerbangkan Vimy A3 yang masih di dalam kardus ini ya Saya mau mempersiapkan dulu ini drone-nya Kondisi sekarang ini jam 10 pagi, cuaca udah mulai hangat, panas, penyengat Kondisi anginnya kecil, cocok buat main drone Oh iya, saya lupa, kita pakai landing apron ya Ini saya beli juga di toko yang ngejual Vimy-nya ini Saya beli ini nih, namanya apron buat take off dan landing Biar lebih rapih lah, cara kerjanya begini nih Oke, wih, langsung pas ya Nanti kita coba di situ Ini memory card-nya belum saya siapin Saya nggak mau skip nih, biarin aja Biar bisa tahu ya Seberapa lama sih persiapan nerebangin drone Dari dronenya di dalam kardus Sampai dronenya disiap terbang Oke, bentar Masukin SD card buat ngerekam kamera, video Lalu masukin SD card di remote buat ngerekam Log Log Flight Flight record Apalah isi ibaratnya Nanti hasil dari rekaman mentahnya Juga bisa masuk ke dalam sini Gokil Oke, siap Remote dulu Antenu diginiin Nyalain Oke, nyalain Lalu ini si dronenya Nyalain juga Ternyek Ternyek Kayak jimbot ya Kayak jimbot daman dulu Oke, ntar dulu Susah amat sih ini Oke, langsung dapet ini Image controller-nya Udah siap terbang Gimbal not ready Oke, persiapan dulu Ini baling-baling Yang ada merahnya Dua biji Oke, simp Yang putih Ini merah lagi ya Yang putih Dua biji Putih Putih Merah Merah Bentar Free flight controller Oke Siap terbang EMS not ready Unable to enter GPS mode Karena masih Delapan sinyalnya Oke Ya, siap Terbang Ini gini doang Masukin Baling-balingnya Cep Udah Satu Dua Tiga Mana sih Panas ya Sambil nyumput Empat Oke Rapihin dikit Kurang pas Di huruf H H itu artinya Heliped Heli Gugugug Kemari Oke Satu hal Yang pengen Saya share Dia bisa Direkam juga Eh, ready to take off Hitung tuh Berapa menit tuh Dia bisa direkam juga Ya, ternyata Dari sini ya Jadi, saya bisa Nangkep Gambar Dari punya si A3 ya Gokil Oke, sebentar Saya ini siapin dulu Bentar, bentar, bentar Oke Untuk awal-awal Kita take off dulu Karena GPS Udah 11 Oke Hajar, bro Oh Begini Saya kebiasanya X8 Begini Buat nyalain drone-nya Bentar Oke Set home point Sukses Oke Terbang dulu Disitu Biarin Oke Rekam video Tahan yang ini Oke Ini udah Nge-rekam nih Videonya nih Udah nge-rekam Oke Bentar Ini Oke Ini saya mau Nge-rekam juga ya Gokil Wuhuu Nge-rekam Remote Jumper Favorit Taruh disini Kenapa Taruh disitu Karena kita mau Ngedrone Kesana Oke Kita cek Penampakannya Untuk terbang Posisi Stabil Dadah Hai Halo Anjir Keinjek Ini wadahnya Oke Dadah Bentar Saya masih Yang gelap-gelap Persiapan Oh iya Jangan lupa Ini di klik Tengah Buat Nge-rekam Gokilnya ya Buat nge-rekam Globnya Oke Hajar lah langsung lah Berangkat lah Yuk Tiga Dua Satu Oke Kita sekarang lagi Drone mundur Mantap Terus Hajar bro Kecepatannya High Aduh Tinggi 120 Eh Tinggi Tingginya 50 Distance Udah hampir 200 Gokil Terus Hajar Terus Mundur Jangan takut Jangan takut Monster Jeng 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 Terus Selfie mundur Terus Oke Udah 350 Meter Sadis Hajar Terus Sampai RTH Automatic Hajar Terus Tinggi Udah cukup Tinggi Udah cukup Udah Oke Kita gimbal Keatasin sedikit Oke Ya Cukup 530 Selfie Drone mundur Oke Goyang-goyang Sedikit Anginnya Sepertinya Kencang Di atas Hajar Terus Mundur Oke Disconnect Di angka 572 Meter Jadi Gini Ini sambil Drone mundur Ini Ini adalah Autoritun Mundur Jadi Banyak Banyak Bilang Kalau Kita Terbang Di Perumahan Kayak Gini Biasanya Ada Yang Baru 50 Meter Disconnect Ada Yang Baru 10 Meter Katanya Udah Disconnect Bang Saya Nggak Tau Kenapa Nah Saya Ini Udah Sampai 572 Meter Baru Disconnect Itu Terbang Berarti Di Wilayah Sini Itu Intervensinya Sedikit Ya Saya Disini Untuk Retoon Home Sendiri Kenapa Saya Sengaja Tadi Drone Ke Arah Sana Karena Dia Return To Home Untuk Si Drone Ini Itu Nyalaneh Ibaratnya Kita Terbang Kesana Orang Mari Return To Home Balik Begini Ya Ini Mari Return To Home Kebalikan Logikanya Dia Begini Terus Mundur Makanya Ini Sekarang Return To Home Adalah Mundur Cantik Anjay Istilahnya Keren Ya Oke Untuk Jarak Ini Saya Enggak Mengkhawatirkan Di Perumahan Main 572 Meter Sudah Lebih Dari Cukup Menurut Saya Kalau Menurut Kamu Gak Cukup Gak Usah Beli Drone Ini Beli Yang Lebih Mahalan Lagi X8 Bisa Sampai Berapa Kilo Saya Dari Sini Kesana Pernah Coba Sampai 1,6 Kilo Sampai Ketemu Lapangan Yang Lebih Gede Disana Ya Anjir Cuman Saya Belum Share Videonya Disini Sekarang Udah Distannya Udah Di Atas Saya Gimbal Posisi Turunin Full Gimbal Posisi Turunin Full Disconnected Kok Disconnected Melulu Harusnya Enggak Bro Returning To Home Oke Untuk Membatalkan Returning To Home Bisa Pencet Tombol Atau Gerakin Bentar Biarin dulu Dia turun Oke Terus Apronnya Udah Kelihat Ya Baru Terbang 4 menit 33 Masih ada 5 menit 8 menit Lagilah Ini Waktu Terbangnya Soalnya Rata-rata 13 menit Sampai Baterainya Habis Oke Ground udah cukup Disitu Oke Stop Oke Terus Oke Kita coba Kedepanin Kameranya Biar lebih halus Pencet Home Oke Fitur selanjutnya Saya mau nyoba Orbit Kita mau Ngorbitin Pohon keramat Ini nih Saya mau coba Ngorbit Ini ya Disini ya Oke Bentar Kita Amerah Ke arah saya dulu Oke Ya Ada bangku birunya Kontras banget Plague Orbit Plague Pijit Oke Biarin dulu Dronenya Biarin dulu Ngapain Auto Adjust Dia bilangnya Auto Adjust Plague And Radius Oke Dia Sudah Hor Gerak Sendiri Oh Disconnected Lagi Ya ampun Ada apakah gerangan Mungkin ada intervensi lewat ya Kitar sini ya Ini yang dibilang gosip-gosip Katanya Selalu ada Intervensi Oke oke Lanjut lagi Saya mau buka kacamata Nggak kelihatan Ini layarnya Jujur Kurang kelihatan Sebentar Ya Kesini lagi Ke atas pohon ini lagi Kita coba Orbit Plague Tumpen ya dia Ari Kesana 570 meter Nggak ada halangan Lah kesitu Sedikit Intervensi Berarti tadi Kayaknya ada Sitar sini Mungkin lagi main drone Atau wifi Di rumah Atau Saya ngantungin handphone Nggak Saya nggak ngantungin handphone Oke Ini udah Bisa ngorbit langsung ya Oke Coba kita langsung Ngorbit Kita pundurin dulu Katanya Pundurin Bisa sambil mundur Oke Sambil mundur Sedikit Gini Gimbalnya Agak turunin Dikit Kita ngorbitnya Searah jarum jam Atau berlawanan nih Oke Kita Searah jarum jam aja Saya pencet kiri nih Pencet kiri Oke Dia udah mulai orbit Oke Dia udah mulai orbit Eh atuh orbitnya Masih lama amat Masih pelan ya Ini orbitnya Masih pelan Oke Oh angin sih Yah Kena intervensi lagi Aduh Susah banget Ngorbit disini doang Oke Lanjut 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 Ketiga kalinya Oke Lanjut ketiga kalinya Ini Aduh Apa harus ganti channel ya Si FFV nya ya Jujur ini Kurang nyaman juga Nggak apa-apa Nggak apa-apa Yuk Kita lanjut lagi Wah udah 7 menit terbang Soalnya ini Masuk lagi ke orbit flight Susah banget Orbit flight Oke Adjust sendiri lo Adjust dulu Ya ampun Disconnected lagi Sadis bro Sadis bro Disconnected dulu Ada pegerangan Ya ampun Cape deh Ayo Kita paranin kesini Ya ampun Ada yang main drone Sekitar sini Kayaknya nih Orbit flight Oke Aduh adjust Saya cuma pengen Ngasih contoh doang Orbit flight Nya kayak gimana Masih ada Adjust Oke Yuk kita coba Langsung mundurin Dikit Ya beres Langsung circle Mencoba Circle Ya Circle udah dimulai Memutari pohon Speednya sepertinya Terlalu Pelan Oke Kita coba speednya High light Lebih di high Saya ini sambil arahin ke drone Ya Soalnya dia intervensinya Kayaknya ini banget Intervensinya terlalu Tinggi Oke Lebih mundur lagi Jadi sambil Ngorbit Dia bisa sambil mundur ya Saya gak Saya gak sambil ngecek Ini hasil rekamannya gimana Cuman yang jelas Saya sambil tinggiin lagi Oke Sebenernya saya Dari tadi Alasan saya Pengen ngorbit itu Saya punya alasan Jadi gini Vimi A3 ini kan Secara gimbal Dia cuman support Di support Di aksis YZ ya Sedangkan Aksis X Kalau gak salah Aksis X itu Rudler ya Kiri kanan beloknya itu Dia gak di support Makanya saya pengen tau Apakah orbitnya Tanpa gimbal Bisa sempurna Soalnya Fitur orbit ini Rata-rata Kepake Buat Objek wisata Misalnya contoh Ada bangunan bagus Kita pake orbit Gitu Ini saya contoh doang Ini keren ya Gak kerasa Terbang udah 10 menit Dari tadi Kena intervensi mulu sih ya Aduh Harus tambah Baterai nih Kayaknya Satu kali lagi nih Soalnya saya Belum Sorry Fitur selanjutnya Yaitu Track ya Tracknya Ngikutin remote Harus beda Baterai nih Jujur Yah Disconnected Kena pohon sedikit Ini nih Kena halangan sedikit Pohon disconnected Cuman Tapi setidaknya Kamu harus Udah bisa tau Bahwa fitur orbitnya Harusnya mulus ya Oke Yang penting Hasil videonya Gak keputus Oke Masih punya 11 volt 1 volt lagi Dah Oke kita manual dulu Ini saya gak tau disini Apakah pengaruh tembok ini Atau gimana Cuman kehalangan ini doang Sedikit Aduh Kayak gak apa-apa lah Aneh ya Saya Logikanya Aneh banget Kesana bisa 500 meter Cuman kehalangan pohon sedikit Udah lah Yuk kita lanjut Selanjutnya Kita main drone ini Seperti drone biasa Kita mau hajar ke S Jadi S ini adalah Sport mode Hajar Kita drone gimbalnya Kedepanin Baterainya low Katanya Baterainya low Oke Sport mode nya Lihat Seberapa cepat ya Masih lebih cepat Drone MJX ya Jujur ya Masih lebih cepat Drone MJX Ini dronenya Lambat Cuman kalau gimbal Jangan ditanya Kehalusannya Oke disini Saya bacaannya Baterai habis Oke keren Pasti keren Ya untuk Mengantisipasi Biar baterainya Gak Macem-macem Udah cukup kali Maksudnya Saya pengen ngetes Sambil Drone nya terbang Terbang gitu Kualitas Gimbal nya Gimana ya Goyang-goyangnya Nanti di video Biar kamu sendiri Yang nyimpulin lah Oke Baterai pertama Cukup Kamu jangan Terbiasa Nyontoh saya Gini ya Kalau saya kan Udah biasa Main drone MJX Jadi Landing nya Lebih Lebih nekat Dibandingin Pilot-pilot Yang lain mungkin Sebenernya Lebih bagus itu Adalah Mendarat Kalau untuk pemula Bukannya saya Ngaku master Bukan Tapi yang disarankan Adalah Gak boleh Pack off Di tempat sempit Gini juga Takutnya kan Kita ngebahayain Kena diri kita sendiri Ya tangan ya Oke Keren Sip lah Videonya cukup Segini dulu Pimi Ini video berikutnya Kita akan ngetes Orbit Eh bukan orbit Terbang kayak pesawat Sama Tracking Soalnya Waktu udah mepet banget Oke Kita upload dulu aja Videonya ini ke Youtube Mudah-mudahan Kamu suka deh Oke Thank you Wih keren Ini ada logo MJX Bug nya ya Hehey Pimi lain Mah gak bakal ada Ini ya Sticker-sticker Ajaib gini Jir Oh iya Ngelupa Belum Hasil rekaman Coba Tunggu na Tunggu na Tunggu na Tunggu na Tunggu na